Pemirsa Terpidana Pembunuhan Kasus Kopi Sianidah Jessica Wongso resmi mendaftarkan permohonan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengacara Jessica Otoha Sibuan mengungkapkan pihaknya telah mengantongi nofum atau bukti baru untuk menunjang argumennya. Mantan Terpidana Pembunuhan Dalam Kasus Kopi Sianidah Jessica Wongso telah resmi mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan ini diajukan melalui pengacaranya Otoha Sibuan yang mengungkapkan bahwa mereka memiliki nofum atau bukti baru yang dianggap dapat mendukung argumen Jessica dalam persidangan. Dalam keterangan pers yang disampaikan setelah pendaftaran PK pada Rabu 9 Oktober 2024 kemarin, Otoha menjelaskan bahwa nofum yang mereka bawa adalah sebuah plesdisk yang berisi rekaman kejadian saat tuduhan pembunuhan terhadap wayan Mirna Salihit terjadi di Cafe Oliver Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat. Rekaman ini dianggap krusial karena dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kejadian tersebut. Otoha menjelaskan bahwa rekaman CCTV di Cafe Oliver yang dimiliki oleh Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna tidak pernah ditunjukkan selama persidangan sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa dalam sebuah wawancara, Edi mengungkapkan bahwa rekaman CCTV tersebut ada tetapi tidak pernah diputar di pengadilan. Pengacara Jessica menambahkan bahwa adanya potongan rekaman dapat mempengaruhi kejelasan cerita dan bukti yang disajikan di pengadilan. Dengan adanya flashdisk yang berisi rekaman tersebut, pihaknya merasa beruntung karena dapat menganalisis bukti baru ini yang diharapkan dapat merubah jalannya proses hukum Jessica. Penyelaskan Jessica kan sudah di luar, sudah tidak ditahan lagi. Sehingga secara badan, secara jasmani dia sudah bebas. Tetapi rupanya Jessica tetap mengatakan bahwa selama masih ada kesempatan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum kepada saya untuk mengajukan PK, saya akan gunakan kesempatan itu. Nah hari ini kita kurangkan kesempatan itu karena ingin dia membutihkan, dia tidak merasa melakukan perbuatan, tapi faktanya kan dia dihukum. Sebenarnya saya tidak berubah pikiran, cuman ya satu-satu aja hal yang harus diselesaikan dan saat ini waktunya saya rasa tempat untuk melakukan PK. Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan. Terima kasih telah menonton!